Di dalam istana Brahma Agung, di atas futon emas, Brahma Agung perlahan membuka matanya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menara Hanoi. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Apakah kita akhirnya melewati badai ke-19? Dulu, dia bisa mencapai lantai 60 dengan sangat cepat. Mungkin dia benar-benar bisa memecahkan TKTK lantai 64. Selama dia tidak mencapai lantai ketiga, aku bisa dengan mudah menghancurkannya. Mata Brahma Agung berbinar karena kegembiraan. Menara Hanoi adalah rahasia terbesarnya. Menara itu berisi rahasia asal-usul domain Brahma Agung. Begitu dia mengungkapnya, dia akan mampu membuat terobosan terakhir, melampaui alam kematian, dan mencapai puncak alam hidup dan mati. Selama kultivasinya mencapai batas hidup dan mati, penguasa langit yang lain tak akan lagi punya kualifikasi untuk meremehkannya, dan dia pun punya kualifikasi untuk sejajar dengan penguasa langit yang lain. Memikirkan hal ini, hati Brahma Agung dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Zua Wen perlahan membuka matanya. Ia melihat sekelilingnya dan menghela napas lega. Ia tahu bahwa ia telah membuat taruhan yang tepat. Setelah selamat dari bencana angin ke-19, ia memang telah mengaktifkan tanda yang ditinggalkan Dewa Brahma padanya dan diteleportasi kembali ke Menara Hanoi. Zua Wen, kamu kembali secepat ini. Suara kebingungan terdengar. Kemudian, Zua Wen melihat penguasa bintang krep Myrtle berjalan di depan Zua Wen dengan ekspresi aneh. Dia menatap Zua Wen dengan tak percaya. Zua Wen tersenyum dan menatap bintang kemuning. Senior, aku sudah melampaui bencana angin ke-19. Aku sangat dekat dengan bencana angin ke-20, jadi aku memicu tanda yang ditinggalkan oleh Brahma Agung padaku. Wajah krep Myrtle Star Soverein membeku. Dia membuka mulutnya dan berkata, baru beberapa ratus tahun, bagaimana kamu bisa? Namun, saat merasakan aura bencana angin kencang dari Zua Wen, krep Myrtle Star Monarch berhenti bicara. Ia tahu Zua Wen tidak berbohong. Pada saat yang sama, Raja Bintang Ungu juga menemukan bahwa kultifasi Zua Wen telah mencapai puncak 8 langkah langit void. Bocah, bukankah kecepatan kultifasimu terlalu cepat? Kultifasinya telah mencapai puncak void sky langkah ke-8. Myrtle Star Soverein tersipu malu. Klon Zua Wen tidak hanya selamat dari bencana angin ke-19, tetapi kultifasi tubuh aslinya juga telah mencapai puncak kenaikan langit ke-0 ke-8. Mampu berkultifasi begitu cepat sambil berfokus pada keduanya, krep Myrtle Star Soverein belum pernah melihat orang aneh seperti itu selama bertahun-tahun. Zua Wen tersenyum dan berkata, Saya hanya beruntung. Krep Myrtle Star tentu saja tidak mempercayai kata-kata Zua Wen, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah rahasia Zua Wen, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Zua Wen, kecepatan kultifasimu sangat cepat, tetapi kekuatanmu saat ini masih kalah dengan Brahma Agung. Aku menyarankanmu untuk tidak pergi ke lantai 64 Menara Hano sepagi ini, atau kalau tidak. Krep Myrtle Star Soverein tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia tahu bahwa Zua Wen mengerti apa yang dia maksud. Bagaimanapun, beberapa kata tidak perlu diucapkan dengan begitu jelas. Zua Wen tersenyum dan berkata, Senior, jangan khawatir. Aku juga tahu beberapa hal. Aku juga berencana untuk terus berkultifasi di Menara Hano untuk sementara waktu sebelum naik ke lantai 64. Meskipun Zua Wen sama sekali tidak takut pada Brahma Agung, energi khusus di Menara Hano dapat beresonansi dengan niat Dao. Oleh karena itu, Zua Wen ingin menggunakan waktu ini untuk melihat apakah ia dapat meningkatkan kekuatan niat Dao-nya. Dia selalu merasa bahwa Dao Inten tingkat ke-9 itu luas dan mendalam. Semakin dia mempelajarinya, semakin dia merasa bahwa itu luar biasa dan menakutkan. Terlebih lagi, setelah ia memasuki Dao Inten tingkat ke-9, ia menemukan bahwa ia baru saja memasuki ambang Dao Inten tingkat ke-9. Itu hanya sedikit lebih baik daripada jejak Dao Inten tingkat ke-9 yang telah ia pahami di domain surgawi huasya. Dia bahkan belum memahami kekuatan Dao Inten tingkat ke-9 yang lebih dalam. Dan sekarang, energi di Menara Hano dapat meningkatkan kekuatan Dao Inten. Mengapa Zua Wen tidak mau melakukannya? Akan tetapi, energi di lantai 60 tidak memberi pengaruh apapun terhadap Zua Wen, jadi Zua Wen berencana memasuki lantai 61. Senior Krabmirtle, aku sudah memberitahumu metode untuk mendekripsi Menara Hano. Seberapa yakinkah kamu untuk memasuki lantai 64 sekarang setelah kamu menguasai metodenya? Zua Wen menatap Krabmirtle Star Soverein dan bertanya. Krabmirtle Star Soverein menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku tidak mengerti rumus yang kamu sebutkan, tetapi setelah mempelajarinya beberapa saat, aku perlahan-lahan menemukan polanya. Sekarang, aku memiliki keyakinan 100% untuk memasuki lantai 64 Menara Hano. Kalau begitu, ikutlah denganku, senior. Energi di lantai 60 tidak lagi berguna bagi kita. Selama TKTK lantai 64 belum terpecahkan, Brahma Agung tidak akan muncul, kata Zua Wen. Krabmirtle Star Soverein mengangguk. Meskipun dia telah menguasai metode tersebut, dia tidak berani gegabuh maju. Dia tidak yakin bahwa dia akan sebanding dengan Grid Brahma. Namun, jika dia bergabung dengan Zua Wen, dia merasa peluangnya akan jauh lebih tinggi. Meskipun kultifasi Zua Wen tidak terlalu tinggi di permukaan, Krabmirtle Star Soverein dapat merasakan bahwa kekuatan Zua Wen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah mencapai kesepakatan, Zua Wen memecahkan TKTK lantai 60. Kemudian, sebuah tangga muncul di lantai 60. Zua Wen dan Krabmirtle Star Soverein keduanya menaiki tangga ke lantai 61. Begitu mereka memasuki lantai 61, gelombang energi yang tidak biasa mengalir ke tubuh Zua Wen seperti pusaran air. Zua Wen hampir berteriak. Sambil mengeluarkan futon, Zua Wen dan Krabmirtle Star Soverein duduk bersila dan mulai menyerap energi. Dia menemukan bahwa energi itu tidak hanya dapat meningkatkan kultifasinya, tetapi energi yang terkandung di dalamnya beresonansi dengan daunya, menyebabkan dao sembilan tingkatnya terus meningkat. Krabmirtle Star Soverein juga merasakan energi yang melonjak di lantai 61. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan futon dan mulai berkultifasi. Waktu berlalu dengan lambat. Sebulan kemudian, Zua Wen berdiri dan mulai memecahkan TKTQ lantai 61. Sama seperti lantai 60, setelah TKTQ terpecahkan, sebuah tangga muncul. Setelah mencapai lantai 62, Zua Wen dan Krabmirtle Star Soverein terus duduk bersila dan berkultifasi. Dua bulan kemudian, Zua Wen dan Krabmirtle Star Soverein mencapai lantai 63. Setengah tahun kemudian, mereka berdua mencapai lantai 64. Tiba-tiba, Krabmirtle Star Soverein tersentak bangun karena lolongan panjang. Dia segera membuka matanya dan menatap Zua Wen, yang berdiri tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan heran, Zua Wen telah menerobos. Pada saat ini, aura Zua Wen seperti pelangi saat ia melonjak. Ia dikelilingi oleh badai energi. Dan Zua Wen berada di pusat badai energi ini. Dia tak tergoyahkan seperti gunung yang mengjulang tinggi. Energi yang terkumpul di sekitar Zua Wen semakin kuat dan kuat. Semua energi di lantai 64 menara Hanu dimobilisasi dan dikumpulkan di tubuh Zua Wen. Jika energi di sini diibaratkan aliran air yang tak berujung, maka Zua Wen merupakan pusat-pusaran yang kuat. Di tengah aliran energi yang kuat ini, Krabmirtle Star tampak berada di ambang kehancuran. Dia menatap Zua Wen, yang berada di tengah pusaran, dengan kaget. Krabmirtle Star Soverein tahu bahwa Zua Wen akan menerobos ke tahap kesembilan langit virtual setengah langkah. Namun, dia tidak menyangka terobosan Zua Wen akan begitu hebat. 2.492 Kembaran anak ini sudah cukup mengerikan, tapi tubuh utamanya pun sangat kuat. Raja Bintang Ungu memandang sosok Zua Wen dengan ekspresi rumit. Jembatan surgawi ilusi yang besar terbang keluar dari tubuh Zua Wen dan melayang di udara. Jembatan surgawi ilusi Zua Wen jauh lebih besar daripada milik seorang kultifator biasa. Saat ini, delapan anak tangga sudah menyala, dan anak tangga kesembilan masih redup. Zua Wen melangkah ke anak tangga kedelapan dengan satu langkah. Tak lama kemudian, ia melangkah ke anak tangga kesembilan dengan satu langkah. Dalam sekejap, setengah dari anak tangga kesembilan menyala, dan kaki kanan Zua Wen berhenti di anak tangga kesembilan. Tekanan yang mengerikan itu menekan Zua Wen, dan dia berkeringat deras. Zua Wen tersenyum pahit dan berkata, tekanan pada langkah kesembilan benar-benar mengerikan. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum aku benar-benar dapat menembus sembilan langkah surgawi ilusi. Dengan itu, Zua Wen perlahan melompat menuruni anak tangga kesembilan. Pada saat yang sama, Zua Wen yang berpakaian hitam juga perlahan berjalan ke sisi tubuh utamanya. Pada saat ini, aura bencana angin di tubuh Zua Wen jauh lebih kuat daripada aura Raja Bintang Ungu. Dalam setengah tahun terakhir, Zua Wen yang berpakaian hitam telah menghambur-hamburkan urat kristal bencana di cincin rohnya tanpa peduli dengan nyawanya, dan akhirnya, dia benar-benar berhasil maju. Kalau saja dia tidak masih berada di Menara Hanoi, Zua Wen yang berpakaian hitam pasti sudah mendatangkan bencana angin ke-20. Raja Bintang Ungu menatap Zua Wen yang berpakaian hitam dengan sedikit ketakutan, tetapi dia sangat bingung. Dia juga telah menembus bencana angin ke-20. Selama dia meninggalkan Menara Hanoi, bencana angin ke-20 akan turun. Secara logika, dia dan Zua Wen seharusnya berada di alam yang sama. Namun, karena suatu alasan, dia menemukan bahwa aura bencana angin pada doppelganger Zua Wen jauh lebih kuat daripada miliknya. Purple Star Sovereign tahu bahwa ini mungkin karena avatar Zua Wen memiliki latar belakang yang luar biasa. Saudara Zuo, begitu kau memecahkan TKTK lantai 64, Menara Hanoi akan terbuka, dan Dewa Brahma akan turun. Mengenai apa lagi yang akan terjadi, aku tidak begitu yakin, jadi kau harus berhati-hati. Sebaiknya tunggu sampai kultivasi tubuhmu yang sebenarnya mencapai alam pencerahan kehidupan, kata Raja Bintang Krabmirtle dengan suara yang dalam. Zua Wen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Metode Krabmirtle Star memang yang paling aman, tetapi Krabmirtle Star tidak mengerti Zua Wen. Tentu saja, setelah menghabiskan waktu bersama Zua Wen, Krabmirtle Star perlahan menyadari bahwa kekuatan Zua Wen berada di luar dugaannya. Oleh karena itu, ia tidak lagi menyebut Zua Wen sebagai juniornya, tetapi sebagai rekan sejawatnya. Saudara Krabmirtle, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam pencerahan kehidupan. Kecuali jika itu adalah kesempatan yang sangat sulit, itu mustahil. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Krabmirtle Star Soverein mengangguk setuju. Meskipun hanya ada setengah langkah antara alam hampa setengah langkah dan alam pencerahan kehidupan, setengah langkah ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Begitu dia melewatinya, itu akan menjadi lompatan kualitatif. Terlebih lagi, Zua Wen bukanlah seorang kultifator biasa. Jauh lebih sulit baginya untuk mencapai alam pencerahan kehidupan daripada kultifator lainnya. Oleh karena itu, akan terlalu lama baginya untuk berkultifasi ke alam pencerahan kehidupan selangkah demi selangkah. Zua Wen tidak dapat terus tinggal di Menara Hano selama itu. Mari kita pecahkan teka-teki ini sekarang. Kultifasi Dewa Brahma hanya di alam pencerahan kehidupan. Meskipun dia telah memahami asal-usul alam surga, pemahamannya seharusnya tidak tinggi. Kekuatannya seharusnya berada di sekitar alam pencerahan kematian paling tinggi. Mata Zua Wen berkedip. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak takut pada Dewa Brahma. Meskipun dia belum pernah bertarung melawan seorang ahli di alam pencerahan kematian, bahkan seorang ahli di alam hidup dan mati tidak dapat membunuhnya. Bagaimana dia bisa takut pada Dewa Brahma yang hanya berada di alam pencerahan kematian? Krep Myrtle Star Soverein awalnya ingin membujuk Zua Wen lagi, tetapi melihat betapa bertekadnya dia, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Zua Wen, begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada jalan untuk kembali. Zua Wen datang ke meja kayu cendana merah di depan lantai 60. Masih ada tiga jarum tipis di atas meja, dan di atas jarum itu ada cakram emas berukuran beberapa inci. Di depan jarum terdapat selembar kertas transparan. Tujuan dari kertas ini adalah untuk memudahkan peserta ujian di Menara Hano menuliskan jawaban yang benar dan kemudian menyelesaikan ujian di lantai yang sesuai. Zua Wen perlahan menuliskan jawaban akhirnya. Kemudian, dia merasakan seluruh Menara Hano mulai bergetar. Bang bang bang. Keributan hebat terdengar dari dasar Menara Hano. Apa yang terjadi? Krep Myrtle Star Sovereign sedikit bingung. Mata Zua Wen sedikit menyipit. Dia juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi setelah memecahkan teka-teki terakhir Menara Hano. Pada saat ini, para kultifator di Istana Langit Brahma Agung dan kultifator di sekitarnya semuanya merasa waspada. Semua pembudidaya mengangkat kepala mereka untuk melihat Menara Hano yang mengjulang ke langit berbintang. Mereka menemukan bahwa Menara Hano mulai meledak lapis demi lapis mulai dari bawah. Menara Hano pada awalnya merupakan menara besar yang dibentuk oleh 64 cakram emas besar yang ditumpuk menjadi satu. Dari dasar menara, bentuknya adalah cakram emas. Sekarang, cakram emas itu mulai menghancurkan diri sendiri dari dasar Menara Hano. Cahaya keemasan yang keluar bahkan lebih mengerikan daripada terik matahari. Cakram emas itu terus meledak, dan seluruh domen Langit Brahma Agung diselimuti cahaya keemasan yang menyala-nyala. Langit berbintang yang dingin dan gelap di grid Brahma Sky Domain sepenuhnya diselimuti cahaya keemasan. Banyak kekuatan dan kultifator di grid Brahma Sky Domain semuanya tertarik oleh cahaya keemasan ini. Di Pulau Iblis Surgawi, Magatama berjubah hitam melayang di atas Pulau Iblis Surgawi. Tatapannya serius saat dia melihat ke arah Istana Langit Brahma Agung. Itulah sumber cahaya keemasan. Ayah, apa yang terjadi? Mos mendarat di samping Magatama dan melihat ke arah Istana Langit Brahma Agung dengan bingung. Yusan berdiri di belakang Mos dan juga melihat ke arah Istana Langit Brahma Agung dengan bingung. Magatama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, Aku juga tidak yakin. Namun, cahaya keemasan ini tampaknya ada hubungannya dengan Menara Hano. Menara Hano, mungkinkah ini ada hubungannya dengan Saudara Zuo? Mos gemetar dan cahaya tajam melintas di matanya. Magatama menganggup dan berkata, Kemungkinan besar begitu. Jika itu benar-benar Zuo Wen, aku khawatir dia dalam situasi yang sangat buruk. Menara Hano adalah jebakan bagi Zuo Wen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Mos dengan cemas. Ayo pergi dan lihat. Namun, kalian berdua tidak boleh impulsif. Meskipun kalian memiliki hubungan yang baik dengan Zuo Wen, tidaklah bijaksana untuk menyinggung Istana Langit Brahma Agung karena dia. Jadi, ketika saatnya tiba, kalian berdua sebaiknya bersikap baik. Jika tidak, aku tidak akan membawa kalian ke sana. Magatama menatap Mos dan Yusan dengan serius. Dia tahu bahwa Mos dan Yusan memiliki hubungan yang baik dengan Zuo Wen, jadi dia harus mengingatkan mereka terlebih dahulu. Mos menangkupkan tinjunya dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Yusan juga menangkupkan tinjunya dan menganggup. 2.493 Di dalam Aula Bulan Sabit, Yuezu dan Tetua Waning Moon berdiri berdampingan. Di belakang mereka, Tong Kimi yang bermata dingin berdiri dengan bangga. Ada sesuatu yang terjadi di Menara Hano. Ayo kita pergi dan melihatnya. Mata Yuezu tampak serius saat dia memimpin Penatua Waning Moon dan Tong Kimi ke dalam susunan teleportasi kuno. Saat Tong Kimi memasuki susunan teleportasi kuno, matanya tertuju pada sumber cahaya kemasan. Dia bergumam, Zuo Wen, apakah itu kamu? Selain Aula Setengah Bulan dan Pulau Setan Surgawi, leluhur Sekte Pedang Pemurnian Ki, Paviliun Giyok Putih, dan lembah kupu-kupu bunga semuanya berteleportasi ke Istana Langit Brahma Agung. Bukan hanya lima sekte besar saja, tetapi sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya dan para kultifator yang tidak berafiliasi semuanya bergegas menuju Istana Langit Brahma Agung bagaikan segerombolan belalang. Ketika Magatama membawa Yusan dan Mozi ke dekat Istana Langit Brahma Agung, dia mendapati bahwa sudah banyak kultifator berkumpul di dekatnya. Sebagian besar kultifator ini berasal dari sekte-sekte di dekat Istana Langit Brahma Agung. Kemudian, tatapan Magatama jatuh ke langit di atas Istana Langit Brahma Agung. Ada sajada emas besar yang mengambang di udara. Brahma Agung yang berkepala tiga dan berlengan enam duduk dengan tenang di atas sajada emas, sementara Dewa Perang Bersirah Emas, Lei Gaocang, berdiri diam di samping Brahma Agung. Mo Tian memperhatikan bahwa Brahma Agung, yang awalnya memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, memiliki semburat kegembiraan di mata emas gelapnya. Ketika Mo Tian melihat ini, dia menghela nafas pelan dalam hatinya. Dia tahu bahwa Zuowen pasti ada di dalam pagoda Hanot. Saudara Magatama, apa yang terjadi di sini? Suara renyah terdengar. Magatama berbalik dan melihat Yuezu perlahan berjalan mendekat bersama Elder Waning Moon dan Tong Kimai. Yuezu menatap Magatama sambil tersenyum tipis. Magatama buru-buru melangkah maju. Yuezu adalah orang terkuat di antara 10 sekte besar. Dia adalah seorang kultifator Void Sky Nine Step setengah langkah. Dia jauh lebih kuat dari Magatama, yang berada di puncak Void Sky Eight Step. Magatama tentu saja tidak berani ceroboh. Aku baru saja sampai di sini. Sepertinya teka teki di Menara Hanor sudah dipecahkan oleh seseorang, tebak Magatama. Oh, mungkinkah itu Krab Myrtle Star Sovereign? Saya ingat bahwa Krab Myrtle Star Monarch terperangkap di Menara Hanoi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika terjadi sesuatu pada Menara Hanoi, itu pasti terkait dengan Krab Myrtle Star Monarch, kata Yuezu. Magatama tersenyum dan berkata, mungkin itu bukan penguasa bintang Krab Myrtle. Bisa juga itu, Zua Wen. Bakat Zua Wen sangat mengerikan. Saat itu, Brahma Agung juga meninggalkan jejak di tubuh Zua Wen. Zua Wen. Yuezu menampakkan ekspresi terkejut lalu menatap Penatua Waning Moon dan Tong Kimai. Dia belum pernah melihat Zua Wen sebelumnya, tetapi dia sering mendengar tentangnya dari Penatua Waning Moon dan Tong Kimai. Yang lebih mengejutkan Yuezu adalah bahwa Penatua Waning Moon dan Tong Kimai sangat menghormati Zua Wen. Namun, Yuezu tidak mempercayainya. Lagi pula, Zua Wen hanyalah seorang junior. Kemampuan hebat macam apa yang bisa dimilikinya. Saya ingat Zua Wen berpartisipasi dalam turnamen antar bintang terakhir, kan? Dan baru beberapa ratus tahun berlalu sejak turnamen antar bintang. Bisakah anak ini benar-benar memecahkan Menara Hanor? Kata Yuezu ragu-ragu. Magatama tersenyum pahit dan berkata, ini hanya tebakan. Kemungkinan besar itu adalah Kreb Myrtle Star Soverein. Namun, apakah itu Zua Wen atau Kreb Myrtle Star Soverein? Aku khawatir nasib mereka tidak akan lebih baik. Yuezu terdiam. Sebenarnya, para leluhur dari 10 sekte besar semuanya tahu tentang rahasia Menara Hanor. Namun, karena Brahma Agung adalah satu-satunya pemimpin, meskipun mereka sangat tidak puas, mereka tidak berani memberontak terhadap Brahma Agung. Tanpa mereka sadari bahwa Luo Sen yang cemerlang juga telah dihancurkan oleh Brahma Agung. Bakat dan kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Luo Sen. Apa yang bisa mereka gunakan untuk memberontak terhadap Brahma Agung? Karena itu mereka hanya bisa diam menanggungnya dan menutup mata terhadap hal itu. Saat ini, hanya tersisa 4 cakram emas di Menara Hanor. Kecepatan keempat cakram emas ini meledak telah sangat berkurang. Namun, energi mengerikan yang dihasilkan oleh setiap ledakan jauh lebih mengerikan daripada 60 ledakan sebelumnya. Di lantai 64, ekspresi Zuawen sangat buruk. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Brahma Agung. Brahma Agung sama sekali tidak berencana untuk melawannya. Sebaliknya, ia menggunakan metode penghancuran Menara Hanor untuk menghancurkan semua makhluk hidup di Menara Hanor. Brahma Agung sialan itu. Ini rencananya sejak awal. Kreb Myrtle Star Soverein mengutuk. Zuawen menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Kreb Myrtle Star Soverein dan berkata, Saudara Kreb Myrtle, Apakah kamu percaya padaku? Kreb Myrtle Star Soverein tertegun dan menatap Zuawen dengan bingung. Jika Saudara Kreb Myrtle Star Soverein percaya padaku, maka masuklah ke alam rahasia Changlan. Aku, Zuawen, pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi hidupmu, kata Zuawen serius. Kreb Myrtle Star Soverein ragu sejenak, lalu segera setuju, Saudara Zuo, Aku, Kreb Myrtle Star Soverein, hidupmu ada di tanganmu. Aku percaya padamu. Terima kasih. Zuawen menganggup dan segera memasukkan penguasa bintang Kreb Myrtle ke alam rahasia Changlan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Gelombang warna ungu menyebar, lalu warna ungu tersebut secara bertahap menebal dan berubah menjadi kabut ungu. Kabut ungu langsung menyelimuti seluruh lantai 64. Kemudian, kabut ungu mulai memadat, membentuk kristal es ungu. Kristal es tersebut berangsur-angsur menebal dan menjadi kabur. Tuanku, Zuawen dan penguasa bintang Kreb Myrtle itu pasti sudah mati. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan asal domain surga yang sebenarnya tanpa usaha apapun. Tuanku memang bijaksana, Lei Gao Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kagum. Pada saat ini, aura Lei Gao Chang sangat hebat. Dia benar-benar telah maju ke Void Sky Nin Step setengah langkah. Jelas, kemajuan Lei Gao Chang adalah karena Dewa Brahma. Dewa Brahma tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Namun, dalam sekejap, ekspresinya berubah, dan bantal emas yang didudukinya tiba-tiba meledak. Lei Gao Chang, yang masih memuji Dewa Brahma, langsung hancur menjadi debu oleh kekuatan mengerikan itu, berubah menjadi ketiadaan. Dewa Brahma mundur beberapa ribu langkah dengan keadaan menyedihkan, menatap ke depan dengan pandangan muram. Di tempat futon emas itu meledak, sesosok tubuh cantik bergaun putih melayang perlahan. Itu adalah seorang wanita cantik berpakaian putih. Pakaian putihnya berkibar tanpa angin, seperti peri dari sembilan surga, halus dan misterius. Dia adalah ahli alam pemahaman kehidupan. Ya Tuhan, kapan ahli alam pemahaman kehidupan lainnya muncul di wilayah Brahma agung kita? Saya belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dari penampilannya, dia tampaknya menyimpan dendam terhadap Dewa Brahma. Dia bahkan menyerang Dewa Brahma secara diam-diam. Pupil mata Magatama dan Yuezu mengecil. Meskipun wanita berpakaian putih di depan mereka sangat asing bagi mereka, sosoknya yang tak tertandingi sebenarnya sangat mirip dengan Luo Sen dari tahun-tahun yang lalu. Itu Luo Sen. Magatama dan Yuezu keduanya bergumam dalam hati mereka. Dewa Brahma menatap wanita berpakaian putih yang muncul entah dari mana dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya sedikit. Tatapan matanya yang dingin seakan mampu menembus hati seseorang. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Dewa Brahma, ujung barat. Apakah Anda tidak punya kesan apapun tentangnya? Pupil mata Dewa Brahma mengecil dan ekspresinya berubah jelek. Luo Sen. Kau tidak menyangka aku masih hidup, bukan? Hari ini, aku, Luo Sen, kembali untuk membalas dendam atas kehancuran istana, penipuan, dan kematianku. Wanita berpakaian putih itu mengetukkan kakinya pelan-pelan di langit berbintang. Seketika, riak tak terlihat menyebar, dan wanita berpakaian putih itu menghilang di tempat. 2494. Brahma Agung mendengus dingin, mengepalkan kenam lengannya dan meninju. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan meledak di langit berbintang. Kemudian, Brahma Agung dan wanita berpakaian putih masing-masing mundur beberapa ribu langkah dan saling berhadapan. Para pembudidaya di langit berbintang telah mundur jauh ketika keduanya bertabrakan. Pertarungan antara dua ahli hebat alam pemahaman kehidupan, bahkan jika itu adalah akibat dari pertarungan, tetap saja sangat menakutkan bagi mereka. Selama mereka bersentuhan dengan sedikit saja, mereka akan hancur berkeping-keping. Bahkan para ahli seperti Magatama dan Yuezu tidak berani mendekati medan perang dan mundur jauh. Kekuatan dari kekuatan ilahi kehidupan misterius alam pencerahan kehidupan jauh lebih kuat daripada kekuatan para kultifator di bawah alam pencerahan kehidupan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh para kultifator Bang, Bang, Bang! Pertarungan antara wanita berpakaian putih dan Brahma Agung semakin sengit. Gelombang kejut yang mengerikan berdesir keluar, membentuk riak-riak melingkar. Kemanapun mereka lewat, langit berbintang akan meledak dan hancur seperti pecahan kaca. Langit berbintang meledak, membentuk lubang hitam yang mengerikan. Kekuatan hisap yang kuat menyedot para pembudidaya yang berada di dekat lubang hitam. Cahaya kemasan dan cahaya putih tiba-tiba menyatu, kemudian wanita berpakaian putih dan Brahma Agung terpisah lagi. Luka-luka yang dialami Grit Brahma lebih mengerikan daripada luka yang dialami wanita berpakaian putih itu. Jelas, Grit Brahma telah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran tadi. Sangat kuat, Luoshen datang dengan persiapan kali ini, kata Yuezhu dengan sedikit terkejut. Magatama juga menganggup dan tersenyum pahit. Yuezhu, jangan lupakan kartu truf Brahma Agung. Yuezhu mengerutkan kening dan terdiam. Meskipun dia berharap Luoshen bisa menang, dia tahu bahwa peluangnya tidak tinggi. Brahma Agung menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap wanita berpakaian putih di depannya dengan muram. Dia berkata dengan dingin, Aku benar-benar tidak menyangka kau menjadi begitu kuat setelah bangkit kembali. Kalau tidak salah, kau sudah berada di puncak alam pemahaman kehidupan. Kau tidak jauh dari alam pemahaman kematian. Bakatmu benar-benar mengerikan. Wanita berpakaian putih berdiri di langit berbintang seperti bunga teratai putih yang sempurna. Dulu tidak ada permusuhan di antara kita, dan kita bahkan bisa bekerja sama untuk mengembangkan wilayah Brahma Agung. Namun, kamu terlalu egois dan tidak bisa melihat orang lain berhasil. Kamu melihatku maju ke alam pencerahan kehidupan, tetapi kamu tidak ingin berkembang bersama. Sebaliknya, kamu takut aku akan mengancam posisimu. Kamu pantas didiskriminasi oleh para penguasa lainnya. Wanita berpakaian putih itu mengejek Brahma Agung tanpa ampun. Saat itu, dia telah disergap dan dibunuh oleh Brahma Agung tanpa alasan. Selain itu, Istana Luoshen telah dihancurkan. Luoshen sendiri adalah yang paling tertekan. Ekspresi wajah Brahma Agung agak jelek. Brahma Agung tentu saja tidak senang diekspos seperti ini oleh Luoshen. Luoshen, meskipun kultifasimu telah meningkat dan mencapai puncak alam pemahaman kehidupan, apakah kau pikir kau adalah lawanku hanya dengan sedikit kultifasi ini? Wilayah Brahma Agung, Brahma Agung di atas, Brahma Agung, wilayah Brahma-Brahma. Kekuatan ini menjadi semakin bergejolak, semakin bergejolak. Kemudian, tubuh Brahma Agung yang setinggi 30 kaki mulai mengembang perlahan. 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki, sampai 100 ribu kaki. Pada saat ini, Brahma Agung tampak sangat besar dan menarik perhatian di langit berbintang. Luoshen seperti seekor semut tak berarti yang berdiri di hadapan Brahma Agung saat ini. Terutama pada saat ini, aura di tubuh Brahma Agung membuat jantung banyak kultifator yang hadir berdebar-debar. Mengerikan sekali, aura grit Brahma domain telah melampaui alam pencerahan kehidupan, kan? Kata Magatama dengan ekspresi serius. Dia menggunakan asal mula domain surgawi. Yuezu mendesah. Yuezu tahu bahwa begitu grit Brahma domain menggunakan asal mula heavenly domain, Luoshen tidak akan sebanding dengan grit Brahma domain kecuali dia berhasil menembus deat enlightenment realm. Tatapan Luoshen berubah serius. Dia tahu tentang asal mula domain surgawi. Kali ini dia datang dengan persiapan. Tubuh ini memiliki jejak garis keturunan Phoenix. Phoenix adalah ras yang kuat yang setara dengan klan naga. Selain itu, Phoenix lebih langka daripada klan naga, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Selama bertahun-tahun ini, selain memulihkan kekuatanku, aku juga mengembangkan garis keturunan Phoenix dalam tubuh ini. Sudah waktunya untuk menggunakannya. Luoshen bergumam pada dirinya sendiri. Sebuah percikan menyala di ujung lengan bajunya yang berkibar. Percikan itu bagaikan api yang berkobar. Tubuh mungil Luoshen langsung terbakar oleh percikan merah itu, berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Api yang berkobar terus menyebar di langit berbintang. Segala sesuatu dalam radius 30 ribu meter diselimuti oleh api. Setelah itu, api yang menyerbu mulai berubah perlahan, membentuk burung Phoenix api yang mengerikan setinggi 30 ribu meter. Suara burung yang jelas terdengar. Burung Phoenix api yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh api membubung ke langit dan menerkam grid Brahma Domain yang telah berubah menjadi raksasa setinggi 10 ribu kaki. Brahma Agung sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Kenam lengannya, yang sebesar gunung, tiba-tiba mengepal dan hancur. Cahaya kemasan meledak dan langit berbintang bergetar. Gemuruh. Keduanya bertabrakan dengan keras. Percikan api yang tak berujung berterbangan. Setiap percikan api setinggi puluhan kaki, seperti bola api raksasa. Bang, bang, bang. Pada saat tabrakan, keduanya terus bertabrakan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya membentuk hujan api yang mengerikan. Banyak petani di sekitarnya yang terkejut dan terkena hujan api. Mereka langsung terbakar menjadi abu. Kuat sekali. Sejak kapan Luoshen ini menjadi begitu kuat. Dan kartu trufnya itu terlalu kuat. Tak disangka dia bisa melawan Brahma Agung yang telah menggunakan sumber wilayah surga sedemikian rupa. Sungguh mengerikan. Wajah Grid Brahma Domain berubah jelek. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan asal dari Domain Surgawi, dia tetap tidak dapat mengalahkan Luoshen. Terlebih lagi, kartu truf yang ditunjukkan Luoshen benar-benar mengejutkannya. Itu terlalu mengerikan. Aku akan membunuhmu hari ini. Grid Brahma Domain mendengus dingin. Kenam tangannya membentuk segel, cakram emas yang tersisa dari lantai 61 hingga 64 menara Hano bergetar. Seketika, Gildedis dari lantai 61 hingga 63 terbang keluar dan melayang di atas kepala Grid Brahma Domain. Namun, Gildedis dari lantai 64 tetap tidak bergerak. Grid Brahma Domain terkejut. Namun, dengan musuh di depannya, dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia meraih salah satu Gildedis dan melemparkannya ke arah burung Phoenix Api. Saat Gildedis mendarat di depan burung Phoenix Api, kekuatan mengerikan meletus dari Gildedis. Kemudian, meledak. Energi emas yang mengerikan mengalir keluar dan menyelimuti burung Phoenix Api. Tiba-tiba, burung Phoenix Api menjerit kesakitan. Ia mengepakkan sayapnya dan aliran udara yang kuat menyapu keluar. Ia bermaksud untuk membubarkan energi emas yang dihasilkan oleh ledakan cakram emas. 2495 Raja Bintang Ungu melakukan gerakan. Kedua cakram emas itu meledak lagi. Cahaya keemasan yang mengerikan itu sepenuhnya menutupi sosok Phoenix Api, dan Phoenix Api itu mengeluarkan teriakan yang lebih menyedihkan. Ledakan tiga cakram emas itu berlangsung selama satu jam sebelum berangsur-angsur meredah. Cahaya kemasan itu memudar dan Phoenix Api sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, Luo Shen yang setengah berlutut di langit berbintang. Ada kobaran api yang tersebar di sekitar Luo Shen. Kobaran api ini membentuk lapisan kain kasa yang menutupi tubuhnya, mencegahnya hancur total oleh ledakan yang mengerikan itu. Po Chi. Wajah Luo Shen pucat pasti saat dia memuntahkan setegup darah. Matanya yang indah dipenuhi dengan keputus asaan. Chen Sui, maafkan aku. Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan menggunakan garis keturunan Phoenix akan gagal. Mata Luo Shen menunjukkan ekspresi menyesal. Selama bertahun-tahun, dia telah menempelkan jejak jiwanya ke lautan kesadaran Mu Cheng Sui. Dia tidak memiliki niat buruk, dia hanya ingin membalas dendam dari Brahma Agung. Asal dia bisa membalas dendam, Luo Shen akan menebus kesalahannya dan tidak akan menyakiti Mu Cheng Sui sedikitpun. Namun sekarang, Luo Shen telah salah perhitungan. Dia datang ke sini tepat saat Zua Wen telah memecahkan TKTQ terakhir menara Hano dan membukanya sepenuhnya. Dan Brahma Agung telah mengandalkan kekuatan ledakan menara Hano untuk sepenuhnya menekan kekuatan garis keturunan Phoenix yang telah dilepaskan Luo Shen. Jika Luo Shen tidak datang untuk membalas dendam di saat yang tidak terduga seperti ini, dia mungkin berhasil. Sayangnya, Luo Shen telah memilih waktu yang salah. Di lautan kesadaran, jiwamu Chen Sui terdiam. Dia mendesah pelan dan berkata, Aku adalah seseorang yang telah meninggal sekali. Hanya saja aku tidak bisa menerimanya. Aku belum melihat suamiku lagi. Luo Shen menunjukkan ekspresi bersalah, tetapi dia tidak menjawab. Dia tahu bahwa ini adalah kesalahannya yang menyebabkan mereka berdua tamat. Brahma Agung melangkah maju selangkah demi selangkah. Telapak tangan raksasa mencengkeram Luo Shen di telapak tangannya. Ketiga kepala raksasa itu menatap Luo Shen di tangannya dan berkata, Luo Shen, jika menara Hano tidak dibuka hari ini, aku mungkin bukan tandinganmu. Sayangnya, nasibmu terlalu buruk. Kau sebenarnya memilih hari ini untuk membalas dendam. Surga benar-benar membantuku. Brahma Agung tertawa puas, tetapi niat membunuh di matanya semakin kuat. Luo Shen selalu menjadi kekhawatiran besar di dalam hatinya. Saat itu, dia mengira Luo Shen telah dihancurkan sepenuhnya olehnya. Bahkan jika dia tidak hancur, hampir mustahil bagi Luo Shen untuk bangkit kembali. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Shen tidak hanya bangkit kembali, tetapi juga meningkat lebih jauh. Kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Sekarang, Brahma Agung hanya ingin melenyapkan ancaman masa depan ini sesegera mungkin. Mata Luo Shen dipenuhi dengan kekecewaan. Dia memang salah perhitungan kali ini. Dia justru memilih untuk muncul saat ini untuk membalas dendam pada Brahma Agung. Luo Shen, kau bisa pergi dengan tenang. Kali ini, aku akan memusnahkan tubuh fisik, jiwa, dan lautan kesadaranmu. Mari kita lihat apakah kau masih bisa bangkit di masa depan. Brahma Agung menampakkan ekspresi ganas saat mencubit lengan Luo Shen. Cahaya kemasan meledak saat energi mengerikan mengalir ke tubuh Luo Shen yang rapuh, ingin menghancurkan tubuh Luo Shen yang rapuh sepenuhnya. Lebih jauh lagi, kekuatan ini tidak hanya ditujukan pada tubuh fisik, tetapi juga pada tingkatan jiwa yang lebih dalam dan lautan kesadaran. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Luo Shen tanpa sadar melihat ke langit dan berteriak kesakitan. Sedangkan Brahma Agung, dia tertawa penuh kemenangan. Wah! Akan tetapi, senyum sang Brahma Agung hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya menegang. Karena lengan yang menahan Luo Shen terpisah dari tubuhnya dalam sekejap, lalu terlempar dengan kasar. Ledakan. Cakram emas terakhir yang tersisa di Menara Hanu akhirnya meledak pada saat ini. Namun, saat cahaya emas yang meledak hendak menyebar, ia sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan ungu yang kuat. Kemudian, di bawah tatapan tercengang semua orang, energi ledakan mengerikan yang dihasilkan oleh penghancuran diri Gilded di situ menyusut sepenuhnya menjadi titik hitam yang tak terlihat di bawah kekuatan ungu. Tubuh Brahma Agung menegang. Setelah lengannya terhempas oleh kekuatan misterius, ia awalnya berniat mengambil kembali lengannya yang terputus. Namun, tak lama kemudian, dia merasakan aura mengerikan menguncinya dengan kuat. Aura ini mengandung niat membunuh yang tak tertandingi, dingin dan mengerikan, menyebabkan Gilded Brahma tidak berani bergerak sama sekali. Karena dia tahu betul bahwa begitu dia mengambil kembali lengan yang terputus itu, pemilik aura ini akan membunuhnya tanpa ampun. Siapa kamu? Brahma Agung menatap ke depannya dengan ekspresi jelek karena setelah cakram emas meledak, cakram itu terbungkus dalam lapisan kabut ungu. Dia sama sekali tidak dapat melihat wajah asli orang yang ada di dalam kabut ungu itu. Namun, Brahma Agung memiliki tebakan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kabut ungu ini adalah suawan atau bintang krep mirtle. Itu tidak mungkin krep mirtle star, kan? Para pembudidaya di sekitarnya gempar. Semua orang di Gilded Brahma tahu bahwa krep mirtle star terperangkap di Menara Hano. Sekarang Menara Hano telah hancur dan sosok aneh seperti itu telah muncul, jelaslah bahwa tidak ada orang lain selain krep mirtle star. Suara mendesing. Setelah keributan dari kabut ungu dan dengan cepat menyerbu menuju grid Brahma. Semua orang melihat sosok itu berambut acak-acakan dan rantai putus pada keempat anggota tubuhnya. Jelas, orang ini seharusnya dirantai di suatu tempat sebelumnya, tetapi sekarang dia telah bebas. Brahma yang agung, kau bajingan tua, bintang ini akan menghancurkanmu hari ini. Begitu orang aneh ini muncul, kilat, api, dan angin yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Setiap gerakannya pada dasarnya adalah energi yang sangat kuat. Ledakan. Brahma Agung telah menemukan kembali lengannya yang terputus. Seketika, kenam lengannya melesat keluar. Cahaya kemasan membumbung ke langit seperti pilar air, mewarnai seluruh langit berbintang menjadi kuning kemasan. Keduanya bertabrakan ratusan kali dalam sekejap lalu mundur bersamaan. Brahma Agung mundur ratusan langkah, sedangkan orang aneh itu mundur hampir seribu langkah. Bintang bunga krep Myrtle Ekspresi wajah Brahma Agung sangat buruk. Dia menatap bintang krep Myrtle seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia masih hidup dan telah selamat dari bencana angin ke-20 untuk menjadi dewa sejati tingkat ketiga yang sejati. Secara logika, bahkan jika krep Myrtle Star tidak terbunuh oleh ledakan Gilded Dis di lantai terakhir Menara Hano, dia seharusnya mati akibat bencana angin ke-20. Brahma Agung tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya bencana angin ke-20 itu. Bencana itu jelas lebih dahsyat daripada ledakan cakram emas. Tetapi sekarang, krep Myrtle Star muncul di depannya dalam keadaan hidup, dan dia tampaknya tidak terluka. Bajingan tua, kau lebih kuat dari sebelumnya, tapi itu tidak masalah. Aku punya banyak energi. Hari ini, aku harus mengalahkanmu. Krep Myrtle Star tidak peduli bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran tadi. Dia baru saja mencapai level ketiga dan tidak memiliki kendali yang baik atas kekuatan level ketiga. 2496. Lagi. Sebelum Brahma Agung bisa bereaksi, kekuatan Dao Ekstrim penguasa bintang ungu menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyerang Brahma Agung lagi. Brahma Agung ingin bertanya kemana Zawon pergi, namun sayangnya, penguasa bintang ungu tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Lebih jauh lagi, Brahma Agung terkejut saat mengetahui bahwa penguasa bintang ungu semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Dengan kata lain, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tiga alam ekstrim. Brahma Agung tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Adapun Zawon, dia sudah lama melupakannya. Sebenarnya dia adalah Purple Star Soverein. Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa maju ke tiga ekstrim realms. Dia sangat kuat. Kali ini, Grid Brahma benar-benar telah menembak kakinya sendiri. Ia mengira bahwa ia dapat menggunakan krep Myrtle Star Lord, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan berhasil. Petik 2. Petik 2. Setelah semua orang mengenali Purple Star Soverein, keributan terjadi bagaikan air pasang. Di mana Zawon, bisik Magatama sambil mengerutkan kening. Tong Kimai, yang berdiri di belakang Waning Moon, menatap kabut ungu di langit berbintang yang jauh. Dia merasa ada sosok lain di kabut ungu itu. Meskipun kesadarannya pada dasarnya terhalang oleh kabut ungu, dia merasa bahwa ada orang lain di kabut ungu itu, dan kemungkinan besar itu adalah Zawon. Luo Sen berjuang keluar dari tangannya yang patah dan menatap penuh rasa terima kasih ke arah penguasa bintang ungu yang sedang bertarung melawan Brahma Agung di kejauhan. Meskipun dia tidak mengenal Purple Star Soverein, dia telah menyelamatkannya. Dia akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Meskipun orang ini telah maju ketiga alam ekstrim, saya khawatir dia tidak dapat membunuh Brahma Agung. Saya juga terluka parah. Saya khawatir saya tidak dapat membunuh Brahma Agung hari ini. Saya hanya bisa menunggu kesempatan di masa depan. Luo Sen berencana untuk meninggalkan langit berbintang. Namun, dia segera menemukan bahwa kabut ungu misterius yang tidak jauh darinya sebenarnya telah mengulurkan tangan ungu besar dan mencubitnya. Luo Sen mengaktifkan kekuatan ilahi kehidupan misterius di tubuhnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan ungu yang menakutkan itu. Kemudian, tangan ungu itu menariknya ke dalam kabut ungu. Di dalam kabut ungu, ada ruang yang cukup besar. Di tengah ruang itu, ada bantal ekor kucing. Di bantal ekor kucing itu, seorang pemuda ramping berpakaian putih duduk bersilah. Di belakang pemuda berjubah putih itu berdiri seorang pemuda berjubah hitam. Pada saat itu, pemuda berjubah hitam itu dikelilingi oleh energi ekstrim yang sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, energi ekstrimnya jauh lebih menakutkan daripada Miral Star Starlord sebelumnya. Pemuda berpakaian hitam itu memegang artefak berbentuk pagoda emas di tangan kanannya. Setelah diamati lebih dekat, artefak berbentuk pagoda ini adalah versi miniatur Menara Hanoi. Itu kamu. Saat pandangan Luoxen tertuju pada wajah pemuda berpakaian putih itu, dia langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menatapnya dengan tak percaya. Pemuda berpakaian putih itu perlahan menoleh dan tersenyum pada Luoxen yang terkejut. Kita bertemu lagi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan istriku. Luoxen menggigil. Meskipun pemuda berpakaian putih itu tersenyum, dia bisa merasakan dingin yang mendalam dan niat membunuh yang kuat dalam senyumnya. Istrimu baik-baik saja. Aku tidak mengambil alih tubuhnya dan memilih untuk hidup bersimbiosis. Selama aku membalas dendam, aku akan segera mengirim diriku ke alam baka dan tidak akan pernah mengganggu Chen Sui lagi. Luoxen berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, hati Luoxen dipenuhi dengan kepanikan. Saat dia melihat pemuda berpakaian putih di depannya, dia sudah memikirkan pemuda yang dia temui ketika dia berada di Kludi Clear Round Void. Saat itu, Zhuawan baru berada di Void Sky Seven Steps. Di matanya, dia hanyalah makhluk seperti semut. Saat itu, dia hanyalah makhluk kecil tak berarti yang bisa dia hancurkan dengan jentikan tangannya. Tapi sekarang, semut itu dari dulu, hanya niat membunuh yang dia tunjukkan sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Zhuawan melirik Luoxen. Seketika, indra ketuhanannya yang kuat menembus dahi Luoxen. Indra ketuhanan Zhuawan begitu kuat sehingga sebanding dengan dua ekstrim kehidupan dan kematian. Indra ketuhanan Luoxen memang tidak ada apa-apanya di matanya. Setelah menarik kembali indra ketuhanannya, ekspresi Zhuawan sedikit meredah. Luoxen tidak berbohong, dia memang menemukan indra ketuhanan Chen Sue dalam indra ketuhanan Luoxen. Terlebih lagi, indra ketuhanan Chen Sue cukup kuat, hampir setara dengan Luoxen. Terlebih lagi, indranya terpelihara dengan baik. Akan tetapi, indra keilahian Chen Sue saat ini tersegel karena suatu alasan. Ini juga berarti bahwa indra ilahimu Chen Sue dapat merasakan dunia luar, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Saat ini, kendali atas tubuhnya berada di bawah kendali indra ilahi Luoxen. Apakah kamu serius? Selama kamu membalas dendam, kamu akan segera menyerahkan kendali tubuhmu kepada Chen Sue. Zhuawan menatap Luoxen dengan tatapan aneh. Luoxen berkata dengan serius, tenang saja, aku, Luoxen, sudah bersumpah pada surga. Aku pasti akan menepati janjiku. Zhuawan menganggup dan perlahan berjalan di depan Luoxen. Dia mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya yang lembut dan berkata dengan suara lembut, Chen Sue, selama kamu bisa kembali, aku akan memenggal kepala Brahma Agung untukmu. Begitu dia selesai berbicara, Zhuawan menghentakkan kakinya, menyebabkan kabut ungu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, Zhuawan yang berpakaian hitam memasuki tubuh utamanya. Seketika, aura Zhuawan meningkat dengan mantap ketingkat yang sangat menakutkan. Tunggu aku. Usai Zhuawan berkata demikian, dia melesat di udara dan kabut ungu pun lenyap sepenuhnya pada saat itu juga. Luoxen memperhatikan punggungnya saat dia pergi dan mata indahnya dipenuhi dengan ekspresi rumit. Peng! Pada saat ini, Purple Star Soverein terlempar lagi. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya sedikit pucat. Meskipun penguasa bintang ungu telah mencapai tiga alam ekstrim, masih ada kesenjangan antara dirinya dan Brahma Agung yang memiliki energi sumber. Tepat saat Krabmirtle hendak menyerang maju lagi, Penguasa bintang ungu menatap Zhuawan dengan bingung dan berkata, Saudara Zhuo, apa yang kamu? Biar aku saja, kata Zhuawan sambil tersenyum tipis. Purple Star Soverein ragu sejenak sebelum mengangguk. Zhuawan jauh lebih kuat darinya. Selain itu, berkat api alkimia misterius pada Zhuawan, ia mampu bertahan dari badai ke-20. Zhuawan. Brahma Agung menatap pemuda berpakaian putih itu dengan ekspresi muram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa alasan mengapa menara Hanoruntuh mungkin karena Zhuawan. Di mana inti sumber di menara Hanoruntuh? Tanya Brahma Agung dengan dingin. Apakah kamu membicarakan ini? Zhuawan membalik tangan kanannya dan menara Hanoruntuh kecil muncul di telapak tangannya. Ini benar-benar milikmu. Bawalah. Mata Brahma Agung menunjukkan ekspresi serakah. Dia menghentakkan kaki kanannya dan bergegas menuju Zhuawan. Kenam lengannya melesat keluar satu demi satu, memuntahkan cahaya kemasan seperti matahari yang menakutkan. Zhuawan membalikkan tangan kanannya lagi dan menyingkirkan inti sumbernya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya. Tiga energi ekstrim yang mengerikan dari petir ekstrim, api ekstrim, dan angin ekstrim mulai mengembun di tinjunya, menyatu menjadi kekuatan yang bahkan lebih misterius. Aku berjanji pada istriku bahwa aku akan membuatnya muncul di hadapanku lagi. Harganya adalah memenggal kepalamu. Zhuawan berkata pelan sambil menghentakkan kaki kirinya ke depan. Seketika, langit berbintang di sekitarnya runtuh dengan dirinya sebagai pusatnya. Kemudian, tangan kanannya mengikuti momentum tubuhnya dan melesat keluar, menghantam dengan keras di depan grit Brahma. Ketika tinju Zhuawan mendarat di depan Brahma Agung, Brahma Agung merasakan tekanan kematian. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan ini dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia menemukan bahwa anggota tubuhnya perlahan-lahan terkikis, dan tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Ah! Teriakan mengerikan terdengar. Kemudian, tubuh besar Brahma Agung runtuh dan menghilang ke dalam kehampaan. Hanya tiga kepala besar yang masih mengambang di langit berbintang. Namun, mata ketiga kepala itu telah kehilangan vitalitasnya. 2497 Dengan lambayan lengan bajunya, Zhuowen melemparkan ketiga kepala itu ke arah Luoshen yang masih linglung. Brahma Agung telah mati. Dendammu telah terbalaskan. Tatapan mata Zhuowen acuh tak acuh. Setelah maju ke tiga alam ekstrim, kekuatan Zhuowen telah meningkat terlalu banyak. Purple Star Sovereign hanya memiliki tubuh manusia. Setelah maju ke tiga alam ekstrim, kekuatannya hampir mencapai alam pencerahan kematian. Di sisi lain, klon Zhuowen adalah tubuh Devorer King. Dengan tubuh Devorer King yang maju ke tiga alam ekstrim, kekuatannya secara alami melampaui alam pencerahan kematian. Kekuatan klon itu sendiri sebanding dengan dua alam ekstrim kehidupan dan kematian. Terlebih lagi, kali ini, Zhuowen telah menggabungkan klonnya dengan tubuh utamanya. Dengan menggabungkan keduanya, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dia mungkin setara dengan Master Istana Wu Jue. Selain itu, Zhuowen telah menyerang dengan kekuatan penuhnya. Akan aneh jika grit Brahma dapat menangkisnya. Luo Shen menatap tiga kepala di depannya dengan linglung. Ketiga kepala ini adalah kepala Brahma Agung yang sebenarnya. Luo Shen berulang kali menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa dan menemukan bahwa aura Brahma Agung memang telah hilang. Baik itu tubuh maupun jiwanya, tidak ada jejaknya. Jelas bahwa tubuh dan jiwa Brahma Agung telah hancur dalam serangan tadi. Setelah sekian lama, Luo Shen menghela nafas dan berdiri. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Zhuowen dan berkata, Zhuowen, terima kasih telah membalaskan dendamku. Zhuowen berkata dengan tenang, jangan salah paham. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku melakukannya untuk istriku. Bisakah kau serahkan kendali tubuh ini kepada istriku sekarang? Luo Shen menganggup dan berkata, jika kau ingin Chen Sui mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, kau harus menebus jiwanya. Namun, menebus jiwanya membutuhkan upacara yang sangat rumit. Petik dua. Zhuowen menganggup dan berkata, baiklah. Setelah aku menyelesaikan urusanku di sini, aku akan mencari tempat yang tenang untukmu. Luo Shen menanggupkan tangannya ke arah Zhuowen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Zhuowen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Itu karena para kultifator di sekitarnya berkumpul di sekitar mereka. Orang-orang di barisan depan semuanya sudah tidak asing lagi bagi Zhuowen. Mereka adalah Elder Waning Moon dan Tong Kimai dari Half Moon Hall. Namun, ada seorang wanita jangkung berjubah putih bulan berdiri di depan mereka. Zhuowen menduga bahwa wanita jangkung ini adalah leluhur aola bulan setengah, Yuezu. Adapun tiga orang di samping aola bulan sabit, Zhuowen mengenal mereka semua. Mereka adalah Magatama, Mozi, dan Yu San dari Pulau Iblis Surgawi. Saudara Zhuowen, aku tidak menyangka kau begitu kuat ketika kembali ke domain Brahma Agung setelah bertahun-tahun. Magatama buru-buru melangkah maju dan menyapa Zhuowen. Namun, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Adapun Mos dan Yu San yang mengikuti di belakang Motian, mereka menjadi sangat gelisah. Pandangan mereka ke arah Zhuowen juga menjadi agak mengelak. Berpikir tentang bagaimana basis kultifasi Zhuowen mirip dengan mereka saat itu, tetapi sekarang dia sudah bisa membunuh domain Brahma Agung. Mereka berdua tidak tahu bagaimana cara menyambutnya. Zhuowen mengangguk sedikit pada Mozi dan Yu San sebagai bentuk salam. Dari ekspresi Mozi dan Yu San, Zhuowen masih bisa melihat kekhawatiran mereka. Dulu, perbedaan tingkat kultifasi mereka tidak terlalu besar, sehingga mereka bisa menjadi teman baik. Namun, sekarang perbedaan tingkat kultifasi mereka sangat besar. Zhuowen tentu saja tidak mempermasalahkan perbedaan dalam basis kultifasi. Namun, Mozi dan Yu San jelas sedikit berhati-hati dan mempermasalahkannya. Namun, Zhuowen tidak banyak bicara. Masalah ini tidak bisa dipaksakan. Salam, Saudara Zhuo. Yuezu memimpin Elder Waning Moon dan Tong Kimai untuk segera menyapa Zhuowen. Ada sedikit rasa ingin tahu dan antusias dalam nada bicaranya. Seorang ahli yang mampu membunuh domain Brahma Agung adalah seseorang yang tidak berani mereka anggap enteng. Zhuowen tersenyum tipis pada Tong Kimai. Ekspresi Tong Kimai tampak tenang. Dia juga menganggup pada Zhuowen, tetapi tidak mengatakan apapun. Saudara Zhuo, seharusnya kamu yang memecahkan teka-teki di Menara Hano, kan? Yuezu tiba-tiba bertanya pada Zhuowen. Zhuowen menganggup dan tidak menyangkalnya. Hanya dia dan Krabmirtle Star yang keluar dari Menara Hano. Namun, dia jauh lebih kuat daripada Krabmirtle Star. Selain Zhuowen, tidak mungkin ada orang kedua. Lalu, asal mula domain surgawi yang tersembunyi di Menara Hano juga ada di tanganmu. Yuezu bertanya lagi. Zhuowen menyipitkan matanya dan melirik Yuezu. Dia pikir Yuezu benar-benar tahu banyak. Namun, dia tidak bermaksud menyembunyikannya dan hanya mengangguk. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Zhuowen, hanya ada sedikit orang di domain Brahma Agung yang dapat menandinginya. Belum lagi domain Brahma Agung, mungkin hanya ada segelintir orang di seluruh delapan surga yang bisa menjadi ancaman baginya. Mata Yuezu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera menatap Zhuowen dengan serius dan berlutut dengan satu kaki. Saudara Zhuowen, karena kamu telah memperoleh asal mula domain Brahma Agung dan mengalahkan domain Brahma Agung, kamu adalah penguasa baru domain Brahma Agung. Aku harap kamu dapat mengambil alih posisi penguasa domain Brahma Agung. Suara Yuezu sangat keras dan semua kultifator yang hadir mendengarnya dengan jelas. Yang mengejutkan Zhuowen, setelah Yuezu mengajukan permintaan ini, para kultifator ini benar-benar mengikutinya dan berlutut dengan satu kaki di tanah, memohon Zhuowen untuk mengambil alih sebagai penguasa baru wilayah surgawi. Zhuowen, domain Brahma Agung adalah yang terlemah dari delapan domain Langit Agung. Awalnya, hanya ada satu Brahma Agung yang mencapai langkah ke sembilan langit void, tetapi karena keegoisan Brahma Agung, pengembangan seluruh domain langit dan produksi para ahli menjadi terbatas. Sekarang setelah kau membunuh domain Brahma Agung, domain Brahma Agung tidak akan bisa hidup tanpa penguasa, Magatama pun berkata dengan tergesa-gesa. Zhuowen mengerutkan kening dan berkata, saya bukan seorang kultifator dari domain Brahma Agung. Tidaklah tepat bagi saya untuk mengambil alih posisi penguasa domain surgawi. Saudara Magatama atau Yuezu keduanya adalah kandidat yang baik. Belum tentu saya yang menjadi kandidatnya. Yuezu menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhuowen, mungkin kamu tidak tahu, tetapi hanya seorang kultifator yang telah mencapai sembilan langkah langit void yang memenuhi syarat untuk mengambil alih sebagai penguasa domain surgawi. Jika tidak, seluruh domain surgawi akan didiskriminasi oleh surga lain dan diganggu oleh para kultifator alam surgawi adalah simbol dari setiap alam surgawi. Jika kultifasi penguasa alam surgawi sangat rendah, para kultifator seluruh alam surgawi tidak akan mampu mengangkat kepala mereka. Pada titik ini, Yuezu menatap Zhuowen dan berkata dengan tulus, awalnya, kultifasi domain Brahma Agung adalah yang terendah di antara para penguasa delapan surga. Sekarang, jika penguasa domain surgawi yang dipilih bahkan belum mencapai sembilan langkah langit kosong, domain Brahma Agung hanya akan ada dalam nama. Perkataan leluhur bulan langsung membuat para kultifator lainnya setuju. Memikirkan kekuatan dahsyat yang baru saja ditunjukkan Zhuowen, banyak kultifator yang hadir sudah sangat yakin pada Zhuowen. Mereka tidak sabar menunggu Zhuowen mengambil alih jabatan sebagai penguasa wilayah surgawi dari wilayah Brahma Agung. Zhuowen merenung sejenak dan akhirnya memutuskan untuk setuju. Dia masih perlu memahami rahasia delapan surga, jadi dia harus mencari istana Brahma Agung. Dia telah membunuh domain Brahma Agung dan tidak setuju untuk menjadi penguasa domain Brahma Agung. Jika dia secara paksa mencari istana Brahma Agung, itu mungkin akan menarik pertentangan dari para kultifator lainnya. 2498. Setelah Zhuowen setuju untuk mengambil alih sebagai penguasa wilayah Brahma Agung, para pembudidaya di sekitarnya bersorak. Sebenarnya, banyak kultifator di wilayah Brahma Agung tidak senang dengan tindakan Brahma Agung selama bertahun-tahun. Namun, Brahma Agung adalah orang terkuat di wilayah Brahma Agung dan penguasa wilayah surga. Mereka tidak berani mengatakan apapun secara terbuka. Sekarang setelah Grid Brahma digulingkan, mereka tentu saja merayakannya. Mereka membiarkan Zhuowen mengambil alih sebagai penguasa wilayah Grid Brahma. Selain Zhuowen menghancurkan Grid Brahma, itu juga karena kekuatan Zhuowen yang dahsyat. Penguasa wilayah, apakah Anda punya saran untuk wilayah Brahma Agung kita sekarang? Magatama segera mengubah cara bicaranya kepada Zhuowen ketika dia melihat bahwa Zhuowen telah setuju untuk mengambil alih wilayah Brahma Agung. Zhuowen berpikir sejenak dan berkata, saya pernah ke domain surga wilayahnya dan menemukan bahwa energi langit berbintang domain Brahma Agung adalah yang paling tipis. Tentu saja, saya tidak berpikir ini adalah alasan utama mengapa domain Brahma Agung begitu jauh tertinggal dari domain surga wilayahnya. Alasan utamanya adalah bahwa penguasa wilayah surgawi sebelumnya, Brahma Agung, stagnan dan tidak ingin berkembang. Pada akhirnya, kesenjangan antara wilayah Brahma Agung dan wilayah surgawi lainnya semakin melebar. Mata Yuezu yang indah berbinar. Dia menatap Zhuowen dan berkata dengan hormat, Tuan domain, apakah Anda punya saran yang lebih baik? Zhuowen berkata dengan suara yang dalam, energi langit berbintang di dekat istana Brahma Agung adalah yang terpadat di seluruh wilayah surgawi. Namun, tidak banyak orang di istana Brahma Agung. Selain itu, istana Brahma Agung tidak merekrut murid dan tidak mengizinkan kekuatan lain memasuki sekitar istana Brahma Agung. Hal ini juga menyebabkan ruang di area inti menjadi terbuang sia-sia. Pada titik ini, Zhuowen berhenti sejenak dan melanjutkan, mulai sekarang, pasukan lain diizinkan memasuki sekitar istana Brahma Agung. Namun, jika mereka ingin memperoleh hak untuk masuk, mereka harus mengadakan kompetisi antar pasukan. Menurut peringkat, posisi masing-masing pasukan akan diatur. Setelah Zhuowen selesai berbicara, sekelilingnya menjadi gempar. Banyak kultifator dengan kultifasi rendah merasa marah. Menurut mereka, pengaturan ini terlalu tidak adil. Lagi pula, sebagian besar pembudidaya berasal dari pasukan kecil. Menurut pembagian pasukan, posisi yang bagus pasti akan diambil oleh pasukan besar. Mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan Zhuowen dengan tenang melihat ke arah para kultifator di sekitarnya. Ia sudah menduga situasi seperti itu akan terjadi, jadi ia melanjutkan, namun, saya akan menambahkan satu syarat. Saya akan membangun lahan kultifasi di Istana Surga Brahma Agung. Siapapun yang berkontribusi pada Istana Surga Brahma Agung akan diberi poin kontribusi. Setelah itu, setiap kultifator dapat memasuki Istana Surga Brahma Agung untuk berkultifasi. Hasil Begitu usulan Zhuowen muncul, keributan langsung muncul di sekelilingnya, melonjak bagai air pasang. Tidak seorang pun menyangka Zhuowen akan membangun lahan kultifasi di Istana Surga Brahma Agung dan membukanya untuk semua kultifator di domen surga. Alam Domain Alam adalah kesurga domain kesurga domain domain penguasa 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 alam penguasa 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 Tuhan. Istana Brahma Agung adalah tempat tinggal penguasa alam surga. Tempat ini mengumpulkan energi terpadat dan terkaya di seluruh wilayah Brahma Agung. Berkultifasi di Istana Brahma Agung pasti jauh lebih cepat daripada berkultifasi di tempat lain. Penguasa domain apakah anda yakin ingin mengumumkan aturan ini? Tanya Yuezu penuh semangat. Tindakan Zhuowen tidak hanya membantu pasukan kecil. Tindakan ini juga sangat membantu pasukan besar seperti Istana Bulan Sabit. Selain itu tindakan ini menekankan keadilan. Ya mengenai persaingan antar kekuatan aku harus merepotkan Magatama dan Yuezu. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Zhuowen menangkupkan tinjunya ke arah Yuezu dan Magatama. Kemudian dia memimpin Ziwei Starlord dan Luo Shen ke Istana Brahma Agung. Penguasa domain yang baru memang jauh lebih baik daripada penguasa domain Brahma Agung sebelumnya. Dia bahkan membuka Istana Brahma Agung. Seberapa besar hati yang harus dia miliki? Ya dengan cara ini para kultifator nakal seperti kita juga akan memiliki kesempatan untuk berkultifasi di Istana Brahma Agung. Aku tahu bahwa berkultifasi di Istana Brahma Agung selama sehari sama dengan berkultifasi di dunia luar selama setahun. Dapat dilihat bahwa energi di Istana Brahma Agung jauh lebih padat daripada dunia luar. Aku benar-benar ingin masuk dan berkultifasi sekarang. Jangan berkhayal. Sudah cukup baik bahwa penguasa domain membukanya. Begitu langkah-langkah itu dilaksanakan, kalian harus bekerja keras untuk mendapatkan poin kontribusi. Ada banyak perbincangan di sekitarnya. Magatama dan Yuezu saling memandang dan pergi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Keduanya memiliki firasat bahwa domain Brahma Agung akan direvitalisasi di tangan Zuawan. Saat Zuawan memasuki Istana Brahma Agung, matanya dipenuhi keterkejutan. Energi yang sangat kaya. Bagaimana energi di Istana Brahma Agung bisa begitu padat? Mata Zuawan memancarkan cahaya aneh. Energi di Istana Brahma Agung mungkin jauh lebih lemah daripada energi di surga ke-9 di sisi lain gerbang keabadian, tetapi jauh lebih padat daripada penguasa surga di surga lainnya. Apakah kamu menyadari? Alasan mengapa Istana Brahma Agung begitu kaya akan energi adalah karena domain Brahma Agung pernah menggali banyak Steri Sky Divine Veins. Semua Steri Sky Divine Veins yang ditemukan di domain Brahma Agung diambil oleh domain Brahma Agung dan ditempatkan di dalam Istana Brahma Agung, sehingga terciptalah Istana Brahma Agung saat ini. Luoshen mencibir dan melanjutkan, saat itu, Istana Luoshen di Ujung Barat dihancurkan karena menentang pendekatan domain Brahma Agung yang menyebabkan konflik besar antara Ujung Barat dan domain Brahma Agung. Zuawan berkata, jadi alasan mengapa energi domain Brahma Agung sangat langka juga karena domain Brahma Agung. Ya, domain Brahma Agung itu egois dan hanya peduli dengan keuntungan yang ada di depannya. Dia bisa mengorbankan keuntungan seluruh domain Surga. Ini juga alasan utama mengapa domain Brahma Agung tidak populer di domain Surga, kata Luoshen. Zuawan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, pendekatan domain Brahma Agung terlalu bodoh. Jika domain Brahma Agung dapat merebut hati rakyat, Zuawan harus menghadapi kutukan dari seluruh domain Surga jika ia membunuh domain Brahma Agung hari ini. Meskipun dia, Zuawan, masih akan baik-baik saja, setidaknya reputasi dan statusnya akan rusak parah. Akan lebih mustahil baginya untuk menjadi penguasa langit baru dari wilayah Brahma Agung. Istana Brahma Agung sangat luas. Tidak banyak ruangan di dalamnya, tetapi Aula tengahnya sangat besar. Di depan Aula, ada tangga. Di puncak tangga ada tempat duduk yang megah. Ini seharusnya menjadi tempat di mana domain Brahma Agung biasanya duduk. Zuawan berjalan memasuki Aula dan menatap Luoshen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Luoshen tersenyum meremehkan. Dia tahu apa yang dimaksud Zuawan dan berkata, jangan khawatir, lindungi aku. Sekarang aku akan mulai melampaui diriku sendiri. Ini akan memakan waktu 49 hari dan aku tidak akan diganggu selama periode ini. Pada saat itu, Chen Shui akan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan mewarisi kultivasinya. 2499 Dewi Luo mengangguk. Ia mengulurkan tangan rampingnya dan mengeluarkan banyak bahan dari cincin rohnya. Zuawan bahkan melihat darah sejenis binatang buas dan beberapa jimat aneh. Ia tahu bahwa ini pasti bahan untuk ritual Dewi Luo. Luoshen melambaikan tangannya dan api merah menyala keluar dari tangannya. Api ini menyelimuti semua material di sekitarnya. Ketika semua material di sekitarnya terbakar menjadi gas oleh api, api merah menyala berubah menjadi merah darah. Jelas, material-material ini telah menyatu dengan api. Pada api merah darah melilit Dewi Luo, Dewi Luo terbaring di tanah dengan mata terpejam. Zuawan menempatkan batasan di sekitar Dewi Luo untuk melindunginya dari gangguan dunia luar. Tentu saja, indra ketuhanan Zuawan terus-menerus memperhatikan laut kesadaran Dewi Luo. Selama dia mengetahui bahwa Dewi Luo memiliki niat jahat, dia akan segera menghentikan ritual tersebut dan menghancurkannya. Untungnya, Zuawan tidak menemukan gerakan aneh dari Dewi Luo setelah mengamatinya cukup lama. Selain itu, dalam indra ketuhanannya, laut kesadaran Dewi Luo tidak menyentuh separuh jiwa ketuhanan Chen Sui. Sebaliknya, jiwa ketuhanan Dewi Luo terbungkus dalam kekuatan ritual dan perlahan-lahan menghilang. Kecepatan penyebaran ini sangat lambat. Bagi Dewi Luo, tidak ada rasa sakit sama sekali. Sebaliknya, itu jauh lebih damai. 49 hari berlalu dengan sangat cepat. Zuawan pada dasarnya menjaga Dewi Luo. Indra ketuhanannya tidak rileks sejenakpun. Ia selalu memperhatikan lautan kesadaran Dewi Luo. Raja Bintang Ungu duduk di samping sambil menguap, merana karena bosan. Sebenarnya, dia hanya berpura-pura. Setelah melewati tiga ekstrim itu, jalan di depannya benar-benar membingungkan baginya. Dia tidak tahu jalan apa setelah tiga ekstrim itu. Jika aku tahu ada alam konfirmasi Dao, aku tidak akan memilih tiga ekstrim sekalipun aku mati. Sekarang setelah aku mencapai tiga ekstrim, aku bahkan lebih bingung dari sebelumnya. Sialan, Krab Myrtle Star Soverein bergumam dengan frustrasi. Tiga alam ekstrim awalnya merupakan metode kultivasi alternatif. Itu sama sekali belum matang, jadi penguasa bintang Krab Myrtle tidak tahu bagaimana cara melanjutkan kultivasinya. Sekarang, selain menggabungkan ketiga ekstremitasnya dan membiasakan diri dengan penggabungan serta pemanfaatan ekstremitas, Myrtle Star Monarch tidak dapat berkultivasi sama sekali. Tiba-tiba, sebuah ledakan pelan menghentikan alur pikiran Krab Myrtle Star Soverein. Luo Shen, yang selama ini tidak bergerak, akhirnya bergerak. Api merah darah di sekitar Luo Shen menghilang, dan Luo Shen perlahan membuka matanya. Ketika Zhuawan melihat ekspresi di mata Luo Shen, dia menggigil dan menampakkan ekspresi kegembiraan. Dia sangat familiar dengan tatapan ini, tatapan Mu Chengzui. Chenzui, suara Zhuawan menjadi sedikit serak saat dia memanggilnya dengan lembut. Mu Chengzui awalnya tampak bingung, tetapi kemudian dia mendengar suara serak yang familiar. Tanpa sadar dia menoleh dan melihat wajah yang telah dipikirkannya siang dan malam. Suami. Mu Chengzui berkata lembut dan melemparkan dirinya ke pelukan Zhuawan, air mata kegembiraan mengalir keluar dari matanya. Memeluk tubuh halus Mu Chengzui dan mencium harum tubuhnya, Zhuawan merasa sangat puas. Keduanya berpelukan tanpa berkata apa-apa, diam-diam merasakan satu sama lain. Ayah, sepertinya aku harus pergi. Mulut Krab Myrtle Star Soverein berkedut. Dia menemukan alasan dan berlari keluar aola. Setelah waktu yang lama, Zhuawan meletakkan tangannya di bahu Mu Chengzui dan menghela nafas, maafkan aku. Aku membiarkan Luoxen mengambil keuntungan dari situasi ini. Mu Chengzui menggelengkan kepalanya dan berkata, suamiku, ini bukan salahmu. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu lemah. Lagipula, Luoxen adalah orang yang cukup baik. Dia tidak mengambil alitubuhku dengan paksa, tetapi menggunakan metode simbiosis. Lagipula, alam kultifasiku juga telah maju ke alam pemahaman kehidupan dengan bantuan kakak Luoxen. Zhuawan mengangguk, Mu Chengzui bukannya tanpa manfaat. Setidaknya kultifasinya telah ditingkatkan oleh Mu Chengzui. Terutama garis keturunan Phoenix yang telah ditunjukkan Mu Chengzui sebelumnya, kekuatannya sangat mengerikan. Zhuawan tahu bahwa dengan bantuan Luoxen, garis keturunan Phoenix Mu Chengzui jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sayang sekali suster Luoxen sudah melampaui batas. Mu Chengzui sedikit sedih. Zhuawan sedikit malu dan berkata, jika Luoxen tidak melampaui, bagaimana kamu bisa mengendalikan tubuhmu. Mu Chengzui menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, suster Luoxen tidak memerlukan 49 hari untuk melampaui batas. Alasan mengapa dia melakukan itu semua demi aku. Bahan-bahan dari sebelumnya itu dimaksudkan untuk membangkitkan garis keturunan Phoenix di tubuhku sepenuhnya dan mengkonsolidasikan alam kultifasiku. Jika aku tidak salah, kultifasiku sudah setengah langkah ke alam pemahaman kematian. Selama aku memahami energi ilahi kematian yang mendalam, aku bisa menerobos alam pemahaman kematian. Mata Zhuawan menunjukkan ekspresi pengertian. Dia akhirnya tahu mengapa Luoxen harus melakukan upacara ini. Itu adalah untuk memberi kompensasi kepada Mu Chengzui. Memikirkan sikapnya yang buruk terhadap Luoxen, Zhuawan merasa sedikit bersalah. Dia tahu bahwa dia telah berbuat salah kepada Luoxen. Apakah ada cara untuk membujuknya agar tetap tinggal? Zhuawan tersenyum pahit. Mu Chengzui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tidak, tetapi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh suster Luoxen atas kemauannya sendiri. Dia tidak lagi memiliki keterikatan dengan dunia ini dan hanya kebenciannya terhadap Dewa Brahma yang membuatnya terus bertahan. Sekarang Dewa Brahma telah meninggal, keinginannya telah terpenuhi, jadi. Zhuawan mengangguk. Mu Chengzui benar. Saat Luoxen sedang transendensi, ekspresinya memang tenang dan lembut. Zhuawan dan Mu Chengzui saling bermesraan untuk beberapa saat. Kemudian, penguasa bintang ungu berlari masuk dari luar istana Brahma. Saudara Zhuo, turnamen kekuatan telah diatur. Yuezhu dan Magatama sedang menunggu di luar istana untuk instruksi Anda, kata penguasa bintang ungu. Baiklah, aku akan keluar sekarang. Zhuawan berjalan keluar dari istana Brahma bersama Mu Chengzui. Ia segera menyadari bahwa langit berbintang di depan istana Brahma dipenuhi oleh banyak kultifator. Jika diperhatikan dengan seksama, para kultifator ini semuanya berada di kam mereka sendiri. Mereka tersebar ke wilayah-wilayah kecil. Jelas, setiap wilayah mewakili kekuatan yang berbeda. Ketika Zhuawan muncul di luar istana Brahma, ia langsung menarik perhatian banyak pasukan. Kemudian, Dokyo tanpa sadar melemparkan tatapan takut ke arah Zhuawan. Tuan wilayah, kami telah menyiapkan semua persiapan untuk turnamen kekuatan sesuai dengan instruksi Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan wilayah memiliki perintah atau permintaan untuk turnamen ini. Tanya Yuezhu dengan hormat. Zhuawan menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku harus merepotkan Yuezhu dan Magatama. Istana Brahmaku akan berganti nama menjadi Istana Wensue. Apakah kalian berdua bersedia menjadi pelindung kiri dan kanan Istana Wensue? Di masa depan, Anda dapat dengan bebas memasuki Istana Wensue dan berkultivasi di dalamnya. 2.500 Biarkan Turnamen Kekuatan Dimulai Setelah memutuskan bahwa Magatama dan Yuezhu akan menjadi pelindung kiri dan kanan Istana Saljuwen, Zhuawan mengumumkan dimulainya turnamen kekuatan kepada para kultivator di bawah. Magatama dan Yuezhu sangat bertanggung jawab dan mulai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan turnamen angkatan. Mereka telah membuat persiapan untuk turnamen kekuatan. Sekarang setelah Zhuawan mengumumumkan dimulainya turnamen kekuatan, mereka berdua mulai menangani masalah turnamen kekuatan dengan tertib. Zhuawan berdiri di tangga Istana Saljuwen dan menyaksikan turnamen kekuatan yang dilaksanakan dengan tertib. Dia menganggup pada dirinya sendiri. Turnamen kekuatan yang diselenggarakan Magatama dan Yuezhu cukup sempurna. Pada dasarnya tidak ada kekurangan dan Zhuawan cukup puas dengannya. Turnamen angkatan tidak lain hanyalah pemilihan murid-murid terbaik dari setiap angkatan. Mereka akan bertanding di arena dan aturannya tentu saja sistem eliminasi. Tiga hari kemudian, turnamen angkatan akhirnya berakhir. Peringkat angkatan yang sesuai juga dipilih. Tempat pertama tentu saja Istana Bulan Sabit. Tempat kedua adalah Pulau Setan Surgawi. Tempat ketiga, keempat, dan kelima masing-masing adalah Sekte Pedang Pemurniki, Menara Giyok Putih, dan Lembah Bunga Kupu-Kupu. Kelima kekuatan ini awalnya adalah kekuatan dari 10 sekte besar di wilayah Brahma Besar. Mereka termasuk yang teratas di antara kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Brahma Besar. Adapun 5 sekte besar yang tersisa dari 10 sekte besar, seperti Sekte Langit dan Bumi serta Sekte Kekosongan, mereka telah dimusnahkan sebelum Zuawan meninggalkan wilayah Brahma Besar. Yuezu dan Magatama mengatur agar orang-orang dari kekuatan mereka masing-masing mengatur sekte-sekte yang dipilih dan mengatur tempat tinggal yang sesuai untuk sekte-sekte tersebut. Adapun pasukan yang tersingkir, mereka agak tertekan. Namun, mereka segera kembali tenang dan menjadi lebih bersemangat. Ini karena mereka tahu bahwa penguasa baru wilayah langit berencana untuk membangun area kultifasi publik di Istana Saljuwen untuk memberi mereka lingkungan kultifasi yang lebih baik. Tentu saja, jika seseorang ingin memasuki Istana Wensue untuk berlatih, tentu saja ia akan membutuhkan poin kontribusi yang sesuai. Istana Wensue tentu akan mengumumkan sistem poin kontribusi setelah tempat pelatihan umum didirikan. Magatama, Yuezu, pembangunan area kultifasi akan bergantung pada kalian. Kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan dengan aula utama di tengah Istana Saljuwen. Benar, Chen Suwe, aku akan menyerahkan masalah pengawasan kepadamu. Zuawen tiba-tiba menoleh ke arah Mu Cheng Suwe di sampingnya dan berkata demikian dengan suara lembut. Mu Cheng Suwe tersenyum tipis dan berkata, Chen Suwe, Chen Suwe, saya akan mengurus masalah pengawasan Chen Suwe. Kakak Luo Shen juga pernah mengatakan kepadaku bahwa sebagian besar rahasia Surga Brahma Agung disimpan di sebuah ruangan yang sangat tertutup. Ruangan itu terletak di bagian terdalam Istana Surga Brahma Agung. Kau bisa melihatnya di sana. Apakah kita perlu mengucapkan terima kasih padaku? Kata Mu Cheng Suwe sambil memutar matanya ke arah Zuawen. Zuawen tertawa dan mencium Mu Cheng Suwe dengan ganas. Kemudian, dia berjalan ke dalam Istana Wen Snow sambil tertawa. Hanya Mu Cheng Suwe yang tersisa dengan wajah merah saat dia menghentakkan kakinya. Semua kultifator di sekitarnya diam-diam tertawa dalam hati mereka. Bocah? Tentang Moyan Wuxiang, tidakkah kau akan memberitahu gadis itu? Pedang api petir terbang keluar dari cincin roh dengan sendirinya. Xiao Hei duduk di gagang pedang dan berbicara dengan nada serius yang langka. Cincin roh itu disempurnakan sendiri oleh Zuawen. Cincin itu sudah diatur oleh Zuawen sehingga Xiao Hei bisa bebas masuk dan keluar dari cincin roh itu. Jadi, setiap kali Xiao Hei meninggalkan cincin roh itu, dia tidak memerlukan izin dari Zuawen. Senyum di wajah Zuawen memudar. Dia mendesah pelan dan berkata, Mari kita bicarakan ini saat aku meninggalkan wilayah Brahma Agung menuju wilayah Huaxia. Kita tunggu saja sampai masalah di wilayah Brahma Agung selesai. Mendengar kata-kata Zuawen, Xiao Hei tetap terdiam. Setelah beberapa saat, Zuawen tiba di bagian terdalam istana Saljuen. Di ujung kedalaman itu, ia melihat sebuah pintu sederhana dan tanpa hiasan. Permukaan pintu ini dipenuhi dengan warna-warna terang dan cemerlang. Jelaslah bahwa ada pembatas yang kuat di sana. Indra ketuhanan Zuawen saat ini sangat kuat. Selain itu, level dao arainya tidak rendah. Dia segera melihat bahwa permukaan pintu ini merupakan gabungan dari arai penyembunyian level 8 dan arai pertahanan level 8. Setelah mengamati sejenak, Zuawen mulai memecahkan susunan Bibrida ini. Tak lama kemudian, susunan itu benar-benar retak. Saat membuka pintu, Zuawen mendapati bahwa di balik pintu itu terdapat ruang belajar yang luas. Ada deretan meja di ruang belajar itu, dan banyak buku kuno diletakkan di atasnya. Indra keilahian Zuawen tersapu, dan isi buku-buku di ruang belajar muncul dalam benaknya sekilas. Yang membuat Zuawen terdiam adalah buku-buku di sini semuanya adalah buku-buku fana. Dia tidak tahu mengapa di Istana Brahma Agung. Setelah memindai dengan saksama, Zuawen menemukan selembar batu giyok hitam di dalam buku bersampul besi di bagian bawah rak buku di bagian terdalam ruang belajar. Zuawen melangkah maju, mengeluarkan buku bersampul besi, membukanya, dan mengeluarkan slip batu giyok hitam di dalamnya. Hah! Permukaan buku bersampul besi ini sebenarnya memiliki lapisan pembatas yang melindungi Indra Ilahi. Jika Indra Ilahi saya tidak cukup kuat, saya tidak akan menemukan bahwa ada lembaran giyok hitam seperti itu di dalam buku bersampul besi ini. Zuawen bergumam pelan. Seketika, Indra Ilahi-nya mengebor ke dalam kepingan giyok hitam itu dan mulai membaca dengan saksama isi kepingan giyok itu. Setelah membacanya, Zuawen meletakkan slip giyok itu, dan matanya mulai menjadi bermartabat dan serius. Batu giyok ini ditinggalkan oleh domain Brahma Agung. Batu ini mencatat rahasia delapan surga dan juga memperkenalkan surga tingkat tinggi di luar delapan surga. Mereka tidak tahu nama surga tersebut, jadi mereka menyebutnya surga ke-9. Dalam pengenalan slip giyok, hanya ada satu cara untuk pergi dari surga ke-delapan ke surga ke-9, yaitu menyeberangi angkasa luar dan pergi ke ujung langit berbintang yang tak berujung. Di ujung lain jurang surgawi adalah surga ke-9 yang sesungguhnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak pembangkit tenaga konfirmasi Dao telah meninggalkan delapan surga, dan kebanyakan dari mereka pergi melalui jurang surgawi ini. Terlebih lagi, dikatakan bahwa jurang surgawi ini sangat berbahaya. Bahkan pembangkit tenaga listrik konfirmasi Dao sejati memiliki risiko mati di jurang surgawi, dan dua ekstrim hidup dan mati sangat berbahaya. Slip diok ini juga menyebutkan asal-usul delapan surga. Asal-usul delapan surga bukanlah asal-usul penghancur surga, tetapi asal-usul Dao surgawi yang dibesarkan oleh Dao surgawi. Zuawan sedikit mengernyit. Tidak banyak informasi tentang asal Dao surgawi dalam kepingan diok ini. Konon, benda ini diperlukan bagi para kultifator konfirmasi Dao. Jika seseorang tidak memiliki cukup asal Dao surgawi, bahkan jika mereka dapat memahaminya, tingkat kegagalan konfirmasi Dao sangat tinggi. Di surga ke-9, asal Dao surgawi sangat mudah dibeli, tetapi di surga ke-8, sangat langka. Konon, ketika delapan surga baru saja lahir, terdapat juga banyak asal Dao surgawi. Banyak kultifator mengandalkan asal Dao surgawi untuk berhasil mengukuhkan Dao mereka dan menjadi ahli pengukuhan Dao. Namun, setelah para ahli Dao konfirming ini berhasil mengkonfirmasi Dao mereka, mereka meninggalkan delapan surga dan pergi ke surga ke-9. Hal ini juga menyebabkan asal Dao surgawi di delapan surga terus-menerus dikonsumsi. Pada akhirnya, hanya asal Dao surgawi yang tersisa, yang tersembunyi jauh di tangan para penguasa surgawi dari delapan surga. Setelah membacanya, Zhuowen menunjukkan ekspresi serius. Dia teringat akan pintu keabadian di alam surgawi enam keinginan. Di sisi lain gerbang keajaiban, ada energi langit berbintang yang jauh lebih kaya daripada delapan surga. Dia selalu menduga bahwa itu adalah selamat menikmati.